Gua berharap tiga aplikator itu, tiga aplikator terbesar di Indonesia ini Duduk bareng, rapat, jangan menentukan tarif Kalau mau bersaing secara aplikator, jangan menentukan tarif bawah yang rendah buat mitranya Taruh lah tarif bawah itu dibikin 10 ribu Yaudah, kan adil Karena masyarakat pendengar ke bawah ini Itu yang paling berdampak dengan keadaan ekonomi sekarang Telur naik, minyak naik, bensin yang pertamak naik Mungkin pertamak juga bakalan naik Kenal pertarik dasarnya turun Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bang Paung Salam, gampi no Ini rekor ngebut gue paling jauh Di bogo Agapang link, karena udah nganyung oran rambutnya Tidak sabar dan tunggu Salam, gampusen no Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bang Paung Salam, gar pusendok Salam, gar sender teman-teman Nah, gue akan memenuhi janji gue untuk mau bahas soal Penurunan tarif dan penurunan insentif teman-teman Gue gak tau ini ada di Jabodetabek doang Atau di daerah-daerah lainnya Yang berlaku di daerah-daerah lainnya Dari tarifnya turun lagi mohon ditulis Atau insentifnya turun lagi mohon ditulis di kolom komentar teman-teman Biar gue juga bisa tau Tarif dan insentif di daerah teman-teman itu Berdampak atau enggak nih Dengan penurunan tarif di Jabodetabek Langsung aja teman-teman Dan ini adalah konten yang banyak di request oleh teman-teman Mulai dari hari Sabtu, Minggu, sampai hari ini mungkin Dan notif ini Punculnya itu hari Minggu Berarti ini udah resmi ya Per hari ini kita udah mendapatkan tarif terendah terbaru teman-teman Nah, langsung aja Notifnya apa? Notifnya udah banyak beredar Sebenernya nih Agak Ini juga nih kalau gue liatin Gak apa-apa lah Gue liatin aja teman-teman ya Kita bahas di handphone langsung Notifnya apa Notifnya informasi penting bagi mitra pengemudi Shopee Food Ini Sabtu 26 Juni teman-teman Sore-sore Aduh, agak Emang sih agak Aduh, gimana ya Kecewa gak lom? Gue sebagai driver Kecewa teman-teman Kecewa Karena apa gue udah pernah ngebahas soal Janganlah ada kenaikan tarif lagi Ini di video yang ini Kalau gak salah nih Itu gue udah bahas Karena Pendapatan ojol ya Gak pernah Naik teman-teman Cenderung turun Baik ijo Ataupun yang lainnya Nah, ini udah keluar teman-teman Informasi penting Bagi pening mitra pengemudi Terima kasih Sudah setia beraktivitas Bantuan pendapatan Covid Nanti ini juga gue bahas Teman-teman Bantuan pendapatan Covid Ini bisa banget nih Ini aplikator nih Biasa Ngasih keunggulan-keunggulannya dulu nih Dari atas Bantuan Pencairan saldo Real time Fitur-fitur biaya parkir Satgas Sopi Untuk situasi darurat Satgas Donasi tangkap bencana Ini Yusar Terus paket internet Spesial yang gue belum bahas juga Teman-teman Pendaftaran jam Sostek BPJS Kenan Tenaga kerjaan Atau jam Sostek Teman-teman Ini juga Belum gue bahas Karena banyak tema-tema yang Gue bahas Dan nomor 8 Ini yang Ini manis-manis sih teman-teman Dari nomor 1 Sampai nomor 7 Ya Manis lah Dari nomor 8 Hahaha Ini agak pahit Teman-teman Agak pahit Ini penyesuaian Tarif minimum Dan insentif Gue kayak gini aja teman-teman Biar gue gak screenshot Sorry nih Biar langsung cepat di upload ya Biar gue gak screenshot Gue masukin lagi Lagi lama teman-teman Tanggal 27 Berlaku tanggal 27 Sikapnya tarif terbaru Dapat dilihat Tabel berikut Tarif minimum Jabodetabek 8 ribu Nah Gue Aduh Ini yang 12 pesanan aja Teman-teman 2-3 minggu terakhir ini Banyak yang mengeluhkan Agak berat Untuk 12 pesanan Udah langsung aja Kita bacain dulu Nanti gue bahasnya Lantara Jauh Bahasnya langsung Lantara Jauh 8 pesanan 18 ribu Ingat tuh 8 pesanan 18 ribu 12 pesanan 28 ribu 16 pesanan 40 ribu Informasi Insentif Pada aplikasi Doppersafe Kami akan Kami akan berupaya Dan Lantara Jauh Lantara Jauh Lantara Jauh Teman-teman 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 Sudah pada Dapat informasi Dari pesan-pesan Ngeblaskan Pesan Whatsapp Segala macem Nah Langsung aja Kita bahas Soal Penurunan Tarif dulu Teman-teman Tarif Dasar Tarif ini Adalah Salah Satu Hal yang bisa Dibanggakan Di Sofifood Teman-teman Waktu tarifnya Di Jabodetabek Ya Gue ngomong di Jabodetabek Waktu tarifnya Masih 9.600 Darat terdekat Di bawah 4 kilo Karena yang lain-lain Turun Yang lain-lain Udah 8 ribuan Yang hijau-hijau Udah 8 ribuan Sopi Masih 9.600 Yang kemarin-marin Masih bisa Gue bangga-banggain Tapi Sekarang Yah Begini adanya Teman-teman Gue gak tau Alasan Alasan apa Gue gak Ikut Kopdar Soalnya Gak tau Alasan aplikator Atau Driver Adjustment Atau SDC Itu Gue buka aja Teman-teman Alasannya Ya Mungkin Alasannya ini Untuk Perasionalan Bisnis Yang kemarin Gue sempet bahas Sopi Yang di Asia Tenggara Mau pada bangkrut Pada goyang Segala macem Pelan-pelan Memerasionalkan Bisnisnya Alias Menjaga bakar duit Teman-teman Salah satu Apa namanya Aplikator Yang emang masih Banyak disco Disco segala macem Ya Sopi ini Teman-teman Dan Mungkin untuk Ini Pandangan Gue Mungkin untuk Merasionalkan Bisnis Dan menjaga Karyawan-karyawannya Agar Tidak Terdapat PHK Teman-teman Cuman Masalah tarif Ini Teman-teman Masalah tarif Kenapa Aplikator Mohonlah Aplikator Tiga aplikator Ini Tiga aplikator Besarlah Gue gak Membicarakan Yang Lalamuk Maksim Segala macem Tiga aplikator Besar Gojek Sopi Grab Rembukan 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 Kenapa Maksudnya Ketemulah Kita Jangan Gue gak Tahu Permen Yang mana Yang Mengatakan Di bawah Tarif Di bawah Di bawah Di bawah 4 kilo Itu 8000 rupiah Minimal Gue gak Tahu Permen Yang Peraturan Menteri Peraturan Pemerintahan Yang mana Nanti Gue Coba Cari Tahu Teman-teman Cari Tahu Dan Yang Bagi Yang Tahu Mungkin Boleh Ditulis Di kolom Tiga aplikator Terbesar Di Indonesia Ini Duduk Bareng Rapat Jangan Menentukan Tarif Kalau Mau bersaing Secara Aplikator Jangan Menentukan Tarif Bawah Yang rendah Buat Mitranya Taruh Tarif Tarif Bawah Itu Dibikin 10 Rebu Yudah Kan Adil Jadi Jangan Malah Dijatohin Di 8 Rebu Ini Karena Apa Teman-teman Karena Sorry Gue Ngomong Agak Naik Begini Nadanya Karena Yang Mesen Yang Mesen Yang Menggunakan Pelayanan Apa Namanya Pengantaran Makanan Yang Order Online Itu Gue Tanya Kebanyakan Masyarakat Menengah Ke atas Masyarakat Menengah Ke bawah Nah Kalau Kebanyakan Masyarakat Menengah Ke atas Ya Wajarlah Dikasih Tarif Yang Agak Tinggi Dikasih Tarif 10 Rp Mungkin Dia Tidak Masalah Nah Tapi Ini Kenapa Justru Drivernya Yang Dipangkas Yang Dibikinin Tarif Penyusuhan Terendah Untuk Bersaing Bersaing Secara Mitra Bersaing Secara Bisnis Segala Bisnis 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 Kita Garda Terdepan Maksudnya Kita Garda Terdepan Yang Benar Benar Kebanyakan Drivernya Kebanyakan Yang Bekerja Di Garda Terdepan Ini Ujung Tombak Perusahaan Ini Adalah Menengah Kebawah Nah Driver Ojol Itu Kalau Menengah Keatas Kagak Jarang Ada Yang Dapat Full Ojol Ini Nah Rata Rata Menengah Kebawah Teman Sorry Gue Bukan Mengerendahkan Driver Ojol Gue Kejahatannya Kebanyakan Yang Menengah Kebawah Kenapa Disesuaikannya Di tarif Terendah Di 8000 Kenapa Enggak Diangkat Di 9000 Atau 10000 Sekalian Enggak Usah Nanggung 9600 10000 Tiga Tiganya Bersaing Diangkat 10000 Itu Bisa Enggak Ngebela Yang Masyarakat Menengah Kebawah Karena Masyarakat Menengah Kebawah Ini Itu Yang Paling Berdampak Dengan Keadaan Ekonomi Sekarang Telur Naik Minyak Naik Bensin Yang Pertamak Naik Mungkin Pertarik Juga Bakalan Naik Kenapa Tarik Dasara Turun Cobalah Mohon Para Aplikator Grab Gojek Sopi Ini Udah Jangan Ini Negatif Banget Persaingan Negatif Menurut Gue Maksudnya Negatif Yang Tidak Menguntukkan Mitra Gitu Tidak Menukuran Mitra Untung Dari Mana Dari 6.6600 Dikurangi Jadi 8.000 1.500 Kurangnya Teman-teman Di Jabodetabek Sekali lagi Gue Ngebahas Ini Di Jabodetabek Bukan Di Kota Lain Tidak Menutup Kemungkinan Juga Yang Di Kota Kota Lain Tidak Menutup Kemungkinan Juga Kalau Bersaing Coba Bersaing Yang Mensejahterah Mitranya Juga Kayak Gitu Teman-teman Ini Pandangan Gue Ini Untuk Untuk Dari Gue Bentuk Kekecewaan Dari Gue Yang Mudah-mudahan Tiga Aplikator Itu Dengar Dengar Kita Hujanan Panas Panasan Sekarang Apalagi Musim Hujan Semua Coba Bayangin Gue Nganter Jarak 4 Kilo Itu Berasa Jauh Teman-teman Dapat 9.600 100 Kuan Coba Agar Apalagi Kalau Hujan Hujan Pihak Sopi Ini Gue Nggak Ngerti Udah Ada Lonjakan Atau Belum Kalau Hujan Hujan Dengan Kita Menrak Taruhkan 8000 Ini Hujan Hujan Nganterin Ketepan Makanan Sekitar 4 Kilo 4 Kilo Dibuat 39 Kilo 38 Kilo Worth Tid Enggak Gitu Yaudalah Tarif Gua Rasa Gua 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 Mohon Kepada Pemerintah Juga Nih Nanti Gua Bikin Kepada Pemerintah Gua Bikin Nanti Gua Bikin Apalah Yang Banyak Posing Posing Biar Didengar Gitu Gimana Biar Suka Didengar Gitu Misalnya Biar Tarif Ini 8000 Gitu Tiga Tiga Aplikator Ini Yaudah Teman Tarif Oke Gua Harap Tiga Aplikator Duduk Bareng Bersaing Secara Ini Tarif Dan Sekarang Incentive Teman Teman Oke Incentive Waktu Zaman Gua Di Ijo Waktu Zaman Gua Di Ijo Incentive Itu Bilangnya Gini Teman Teman Incentive Itu Adalah Bonus Yang Kewajiban Itu Tarif Nah Bonus Bonus Apa Bonus Itu Kebijakan Dari Aplikator Incentive Itu Ibaratnya Bonus Pemberian Dari Aplikator Bukannya Kewajiban Aplikator Oke Sekarang Kita bahas Soal Incentive Incentive Itu Turunnya Lumayan Drastis Lumayan Gede Yang Darinya 6 pesanan Jadi 8 pesanan Nambah 2 orderan Turun Jadi 18 ribu Yang Darinya 12 pesanan Eh Yang Tadinya 9 pesanan Jadi 12 pesanan Turun 28 ribu Sekarang Untuk Tupo 3 Itu Di 16 pesanan Turun Jadi Yang Tadinya 42 ribu Jadi Turun 2 ribu 4 ribu Jadi Kalau Gue Tanya Teman Teman Masih Mendingan Ada Ada Tiket Parkir Atau Intensive Yang Lama Teman Teman Ini Jadinya Ada Yang Ditambahin Ada Yang Dikurang Ini Ini Kalau Menurut Gue Mendingan Tidak Ada Tiket Parkir Daripada Incentive Yang Lama Ilang Atau Incentive Yang Sekarang Mendingan Seperti Itu Menurut Gue Jadinya Lebih Parkir Seberapa Lama Seberapa Sering Kita Dapat Di Mall Kadang Kadang Tarifnya Banyak Sesuai Yang Ada Di Margo City Tarifnya Cuma Ditanggung 2.000 Perak Padahal Tarif Di Dalam Berapa 3.500 Masih Tekor 1.500 Teman 1.500 Tekor Ditambah Tekor Lagi Ini Tarif 1.500 Juga 1.600 Malah Jadi Tekor 3.000 Teman Itu Teman Teman Untungannya Kalau Kita Dapat Tarif Yang Terendah Nah Belum Lagi Misalnya Kita 12 Pesanan Ini Yang tadinya 42.000 Jadi 28.000 Tekor Berapa Jadi 20 Jadi Beda Selisih Ampesan Amma Apa Incentive Yang Sebelumnya 26.000 26.000 26.000 Ditambah 3.000 29.000 Kita Pangkas Teman-teman Nah Coba Aplikator Oke lah Gue akuin Gue akuin Ini Banyak nih Fitur-fitur Yang diatas Dari nomor 1 Sampai Nomor 7 Itu Oke lah Bagus Untuk mitra Bagus Untuk Tapi kan Yang Yang dirasain mitra Setiap harinya Itu Yang nomor 8 Teman-teman Yang dirasain mitra Itu Nomor 8 Setiap Harinya Nomor 1 Apaan Itu Nomor 1 Bantuan Kedapanan COVID Kalau Enggak Kena COVID Juga Kena Teman-teman Pencairan Saldo Oke lah Bisa Ditarik Setelah Withdraw Tiap Hari Digunain Fitur Biaya Parking Kalau Enggak Di Mall Juga Enggak Dapat Kena Itu Dan Belum Tentu Sesuai Dengan Parking Nominal Sesuai Dengan Parking Di Mall Satgas Satgas Ya Situasional Aja Untuk Kondisi Darurat Donasi Tanggap Bencana Ada Tim Yusat Dan Paket Internet Ya Paket Sebulan Sekarang Sosek Berat Berat Sekarang Udah Jadinya Jangan Berharap Intensif Kita Udah Punya Menset Sekarang Kita Realistis Saja Punya Intensif Udah Kedepannya Juga bakalan Kayak hijau Rata-rata Kebanyakan Teman-teman Kayak gitu Kan Kedepannya Juga Ngikutin Kayak hijau Nggak Bakalan Ada Lagi Insentif Yang Sekarang Kan Yang Digojek Selisih Diganti Selisih Segala Macem Kayak Gitu Lah Gue Nggak Paham Yang Digojek Sekarang Berian Berian Gue Nggak Paham Dan Intinya Insentif Ini Bakalan Kedepannya Sopi Udah Kita Udah Pahit Dari Awal Pahit Gue Udah Ngomong Jangan Ada Di Video Yang Ini Jangan Ada Penurunan Insentif Lagi Ataupun Penurunan Tarif Kayak Gitu Teman-teman Karena Ini Udah Memet Udah Nge-press Banget Dan Insentif Ini Yang Kemarin Masih Bisa Gue Banggah Di Sopi Masih Dapat 42.012 Orderan Dari Aplikasi Aplikasi Yang Lain Nggak Punya Seperti Itu Teman-teman Nggak Punya Fasilitas Fitur Seperti Itu Teman-teman Tapi Sekarang Yaudah Sekarang Realistis Aja Lo Jadi Realistis Aya Teman-teman Lo Cuma Punya Satu Akun Ya Udah Terima Mentah Cuma Satu Akun Sopi Doang Nih Ya Udah Terima Mentah Mentah Teman-teman Minta Mentah Lo Terima Situasi Yang Ada Ini Ya Kalau Mau Bersuara Kayak Gua Silahkan Bersuara Gitu Tapi Kalau Misalnya Emang Ya Dengan Kayak Gini Lo Tetap Jalanin Kan Kalau Cuma Satu Akun Doang Kayak Gini Dan Kalau Misalnya Lo Punya Dua Akun Yaudah Jalanin Dua Akun Itu Kita Mitra Kita Bisa Memilih Antara Akun Satu Akun Lainnya Dan Saran Dari Gua Tetap Rapih Beratribut Akun Yang Gue Ngevlog Yang Ijo Juga Gak Terlalu Sopi Terus Kayak Gitu Teman Kayak Bang Sodik Sering Upload Di IG Story Wah Gacor Gacor Dapet Sekian 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 Ya Mitra Teman Kembali Lagi Jalanin Yang Nyamannya Aja Teman Teman Daripada Lu Banyak Lu Banyak Ini Ini Gue Bukan Lu Bukan Apa Ini Gue Mengkritisi Teman Teman Ada Ini Gue Ada Reaksi Gitu Daripada Lu Berkepanjangan Sopi Segala Macem Yaudah Lu Punya Akun Lain Lu Narik Akun Lain Aja Gitu Teman Teman Jadinya Kalau Misalnya Daripada Lu Udah Kayak Bang Sodik Sekarang Udah Narik Ijo Dari Akun Basic Mau Jadi Akun Silver Udah Ada Peningkatan Disitu Teman Teman Ya Itu Cara Dia Untuk Menjalani Hidup Nyabung Hidup Karena Misalnya Di akun Yang Orange Ini Dia Gagu Sam Sekali Gagu Gak Dapat Teman Teman Ya Dia Pindah Kayak Itu Ya Gak Masalah Bukan Salahnya Dia Atau Gimana Karena Nyamannya Dia Sekarang Mungkin Di Aplikasi Yang Sekarang Ini Kayak Gitu Teman Teman Dan Yang Punya Satu Akun Gue Nanti Bakalan Ada Tetap Gue Ngasih Info Soal Tip Gacor Bukan Dari Gue Ya Karena Akun Gue Juga Nggak Begitu Bagus Performanya Dari Teman Teman Yang Akun Gacor Gue Tetap Ngasih Info Soal Akun Gacor Gimana Pola Kerja Biar Akun Gacor Teman Teman Gue Udah Ada Videonya Tinggal Tayang Aja Gitu Kan Teman Dan Yang Berniat Mau Kerja Lagi Rapihin CV Dari Sekarang Rapihin CV Yang Lulusan SMA Udah Kejar Coba Di Indomaret Jadi Kasih Indomaret UMR 4.300.000 UMR Yaudah Akun Buat Cadangan Aja Buat Abis Pulang Kerja Gue Realistis Menerima Kerjaan Yang Setahun Lalu Diberikan Kepada Gue Ditawarkan Bukan Ditawarkan Kepada Gue Ambil Gue Realistis Dan Ini Akun Jadi Cadangan Juga Pendapatan Sampingan Realistis Gue Juga Kayak Gitu Dan Itu Aja Teman Teman Yang Bagi Yang Emang Udah Gak Ini Lagi Gak Mau Di Full Di Sipal Lagi Silahkan CV Follow Info Kerja Segala Macem Dan Ikutin Itu Ya Senyamanya Aja Teman Menjadinya Aplikasi Ini Tidak Ada Yang Menjamin Full 100% Lu Bakal Makmur Bakal Hidup Enak Bakal Ini Apa Namanya Untung Gitu Kepanjangan Enggak Enggak Yaudah Ini Realita Yang Ada Sekarang Ini Teman Teman Yang Harus Teman Teman Lihat Sekarang Nah Gue Dapet Order Teman Temannya Udah Gue Anterin Dulu Cukup Sekian Lihat Kemana Lu Lihat Mana Nih Lama 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 Loding Dan Cukup Sekian Aja Teman Teman Vlog Gue Kali Nanti Kalau Ada Yang Kurang Kurang Ngetahu Apa Gue Sambung Lagi Lama Bener Nah Ini Baru Nongol Mana Aduh Susie Mekarsari Susie Mekarsari Mantra Ke Kampus UI Waduh Lumayan Agak jauh Oke teman Teman Gue Dapet Orderan Tetap Semangat Tetap Semangat Tetap Semangat Tetap Semangat Menjalani Hidup Tetap Semangat Cari Alternatif Lain Kalau Misalnya Dikira Disini Kurang Cukup Tetap Semangat Dan Tetap Bersabar Kalau Misalnya Lu Ngejalanin Tetap Yang Sopi Ini Sekarang Tetap Bersabar Intinya Bersabar Dan Bersyukur Karena Masih ada Orang-orang Yang Lebih 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 Di bawah Kita Teman Teman Dan Kita Doain Aja Akan Ada Perubahan Teman Teman Entah Orderan Yang Gacor Atau Sistemnya Atau Intensifnya Dinaikin Lagi Setelah Ada Vlog Ini Mungkin Gak Mungkin Juga Apalah Lu Lu Seorang Vlog Yang Cabak Gak Dianggap Ini Udah Teman Segitu Lu Tetap Semangat Besar Dan Syukur Salam Gak Sendok Salam Gak Sendar Gua Mau Ngebut Dulu Ah 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 Ah